ini kalau standar motor kuncinya kunci kontaknya gini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Pidul Pengkel nah disini saya akan membuat kunci ganda ya kunci kontak ganda tapi bukan berarti kunci kontaknya ada dua tapi ditambah dengan ini aja ya rilai kecil nah ini lima kaki ini harganya cuma 5000 ya dan ini saklar push-on bukan on off tapi push-on Oke ini aja langsung aja ini caranya dan ini rilai lima kaki 12345 ya lima kakinya berarti lima kaki dan mana enggak kelihatan pokoknya kalau rilai kecil lima kaki itu sama ya 12-24 volt DC bisa AC juga pokoknya kalau di toko beli rilai lima kaki yang kecil pasti dikasih ini dan Anda perlu tahu kaki nama-nama kakinya dulu ini dari sini C1 ini tengah ini kom dan ini C2 ini NO dan dan ini NC paham ya ini yang kaki C1 eh kom ini dikasih kabel ya nah dikasih kabel seperti ini ya ini yang hijau C1 ini tengah dan ini C2 dan NO ini digabung ya ya seperti inilah gampang banget ya oke kita ke motor ya ini saya coba pasang di motor Supra ya dan ini kabel motor ada di sini maka buka ini ini di Supra fit kabelnya ngumpul di ini ya dan cari kabel kontak ya warnanya merah dan hitam kalau di Honda itu input merah dan output hitam ini ya ini cabut dan ini yang menuju ke kunci kontak ini ya ini kunci kontak itu ini ini kabel warna hitam ini yang dari sini ya dari apa ini dari laki ya soket laki yang warna hitam itu dicabut kalau nggak mau dicabut ya dipotong sama aja ya nah cabut seperti ini selanjutnya ini rilek kabel dari kom ini tengah ini udah saya kasih ini itu dipasang di ini ya tempatnya kabel ini dicabut jadi ini sebagai penganti nah seperti ini ya dan ini soket pasang kembali nah kayak gini oke selanjutnya oke selanjutnya ini kabel dari C2 ini atau NO sama ya itu disambung ke kabel yang tadi dicabut ini ya ini saya kasih ini biar enak masangnya kayak gini kayak gini dan ini tinggal satu kabel dari rilei yang C1 ini itu ke massa ya atau ke brown atau ke besi lah rangka motor ini saya pasang disini buat contoh biar kelihatan nah seperti ini ya nah ini dari rilei sudah selanjutnya ini saklar push on ya ingat push on bukan on off push on nah ini kabelnya ada dua ini disambung ke kaki kom dan kaki ini C2 ini bisa dibolak balik ya nah seperti ini ya sangat gampang banget dan ini saklar ini bisa anda taruh dimana aja dan ini udah selesai ya jadi hasilnya seperti ini nah ini kunci kontak on kunci kontak on ini enggak 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 aktif ya motor itu enggak aktif perhatikan kalau ada akinya itu harusnya netral ya dan ini juga starter enggak bakal nyala sebelum sebelum ini di klik ini saklar push on ya bukan on off jadi di klik di klik aja nah ini langsung nyala jadi ini ada transaksi dan starter juga bisa tuh nah ini kalau di klik klik juga enggak masalah ya enggak ada transaksi lagi tuh di klik 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 itu enggak masalah nah ini dimatiin kalau dimatiin dihidupin lagi itu tetap enggak ada transaksi di starter juga enggak bisa nah ini di klik lagi nih di klik doang ya nah langsung hidup dan ini nyalain nyala sangat mudah murah dan gampang ya oke ini dulu dari saya barangkali ini bisa bermanfaat untuk anda salam fiidul pengkel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih